RAFAELA! 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 Masa tua yang kita... Malahan berarti Ranger Mas Vengeance nya bakal ada di Hylos. Ya tapi menurut gua, gua lebih suka Gatot, crowd control nya ada. Karena fixed position dari RRQ harusnya bisa ditutup. Oke, kita minta jangan menuju ke arah game selanjutnya. Best on draft Omawa. Kalau Gatot mungkin aku di liquid tadi. Tapi... RRQ karena RAFAELA. Masih di RRQ. Kalau aku, aku lebih suka RRQ sekarang. RRQ! Dua. Dua. Oke, Profesor KB. Kalau aku malah tim liquid. Alfa Rafaela. Wah. Oke, so langsung kita lepar ke para caster kita. Caster take it away. Yup. Game yang kedua akan segera kita mulai. Game yang pertama menjadi tim Liquid ID. Oke. Game yang kedua masih tanda tanya. Rafaela hadir pula. Jadi siapakah yang akan memenangkan pertempuran kedua di hari ini? Jadi langsung saja Eldorado kembali mana suaranya. Oke. Oke. Dan terlihat sekarang bagaimana dengan adanya Chushin. Penggunaan yang cukup bisa dimanfaatkan pasnya di early game. Untuk bisa membantu buka vision. Bisa membuat adanya out of position-nya juga. Tapi kembali head to head-nya nih. Alfa dan juga Bane. Ini sebenarnya gak beda jauh sama game yang pertama kan. Dan harusnya lebih durable nantinya untuk sosok dari Alfa. Karena dikombinasikan dengan adanya Weedy dengan Rafaela. Dan pagi-pagi Flicker sudah tertrigger. Sudah ada suara Flicker tadi ke pagi-pagi ya. Weedy ternyata. Entah bagaimana tadi prosesnya tapi ini dia set talent emblem ya. Yap set talent emblem ya. Kita melihat bagaimana ada Vitality dan juga Tenacity. Untuk sosok Aran yang berada di depan dan beda lagi nih. Ini Aran kayaknya hobi banget pakai Vengeance ya. Biasanya kita ngelihat highless-highless ini beberapa lebih banyak ke arah revitalize. Oke. Tantara Weedy. Ya Remit sudah mendapatkan sedikit gangguan namun Iron Shiki juga. Merasakan satu hal yang sama. Dan kita akan ngelihat lagi ya. Ini dari Skylar dengan E-Retail-nya. Apakah mampu untuk bisa bertahan dan juga melawan Iron Shiki dengan Natan-nya. Sekarang dari Fabian sudah melakukan sedikit gangguan. Dan juga melakukan pencurian terhadap jungle yang dimiliki oleh RRQ. Secara gold dan bahkan Skylar. Wehey. Hampir saja tapi Skylar satu terakhir. Masih berhasil tadi menggocek pergerakan dari Fabian. Namun sekarang Weedy-nya tanpa ada pelikat di dalam tubuhnya. Dan first blood menjadi milik dari Shutsujin. Ya karena tadi Spear of Alpha-nya juga miss sebenarnya ya. Pas juga emang mau dikejar ada guiding win. Nambahin shield dari sana Shutsujin sehingga tidak bisa dipick off secara mudah. Dan tentu ntar lagi yang akan muncul. Saya tahu seperti apa yang akan dilakukan. Karena berbicara tentang level sekarang juga sama-sama masih unggul. Harusnya akan ada peraduan. Tapi set up-nya nih yang akan dibawakan. Karena sekarang Rinz benar-benar melakukan zoning out dan memegang. Pemain-pemain dari tim Liquid ID. Walaupun masih belum menyentuh angka 4 untuk levelnya. Tapi setidaknya sekarang mereka sudah mulai berdekat. Level 4 sudah didapatkan pula. Daeran sudah akan bergabung bersama dengan rekan-rekannya. Idok terlihat dari bagian belakang. Real World Manifestation langsung dikeluarkan. Sementara Rinz yang tadi langsung terkena efek. Dari satu Spear of Alpha sudah dikeluarkan. Dan mereka semua menjauh dari area Turtle. Tiga membuat Shutsujin beribang. Tapi Rinz yang masih berjuang. Dan Rinz yang gagal tetap bisa didapatkan. Dapatkan balan di bagian belakang. Coba lihat jairannya menjadi satu apa-apa balan. Yang memang mengusir sebuahnya tiga poin kill. Dan itu dia Rinz yang maju ke depan. Crimson Bacon dibuka. Menjadi satu sosok yang mendistract siapapun dari tim Liquid ID. Bahkan dengan adanya Spear of Alpha pun tadi dibuka ke arah Rinz. Dan Rinzenya gak tumbang. Tapi keuntungan lagi-lagi bisa ditabung oleh RRQ. Mereka secured karena Turtle dan bahkan Orange Buff. Milik dari Favian pun berhasil untuk dicuri. Yap Iron Shiki dibawah pun merasakan akibat yang sama. Ditekan abis-abisan tapi Widi hadir. Akan seperti apa lagi? Akankah Iron Shiki maju dengan satu Entropy yang dimiliki. Dan tidak ternyata mundur adalah jalan yang lebih baik. Masih bermain cukup aman juga. Dan belum terlihat nih ya dari Favian untuk bisa memberikan damage yang besar. Targetingnya agak bingung nih. Karena kalau misalkan mau target Karasut Sujin. Widi, apa yang kamu lakukan Widi? Widi. Oke. Sepertinya ada proses untuk bisa melakukan flicker dan juga Oli Baptism. Tapi ternyata. Oke. Masih gagal. Ya masih belum berhasil ya upaya yang dilakukan oleh Widi. Yang akan menjadi informasi juga tidak akan ada flicker dalam 2 menit ke depan namun. Oke. Ada pergerakan sekarang yang sudah dilakukan. Hingga membuat Widi menjadi korban dan coba. Widi menjadi korban dan coba. Widi menjadi korban dan coba. Lihat Skyla pun berhasil selamat tapi di bagian belakang. Satu lagi terakhir. Membuat Skyla pun menghilang. Ada 2 player sekarang yang mengikir oleh RKOC mereka lejak dengan seketiga. Tapi Favian 1v1 situation. Ritz pun masih berjuang. Angat saja point blast. Mengakibatkan Ritz pun tumbang. Oke. Dan ternyata terlalu jauh jarak yang bisa dikejar oleh Ritz sehingga dirinya pun harus tumbang. Tapi ini dia objektivitas yang diamankan oleh arah Rekihoshi. Mereka langsung dapetin sedikit platingan juga di arah bawah bahkan full. Dan hampir bisa menghancurkan pula outer turretnya. Dan ini ngebuat dari tim Liquid ID mereka terpisah dan terpecah belah dari segi tim fightnya juga. Dan Yeskiel ini punya tugas besar untuk menjaga posisinya di belakang. Untuk membuat dari Favian dan juga Aran. Ini free di arah depan. Yap. Dan sekarang Ido udah punya plus of 2 asis. Udah akan semakin nikmat lagi bagaimana cara mereka nanti bisa melawan pertempuran. Tapi terjatuh kartu. Hey. What. Oke. Dibalaskan langsung tapi sekarang. Ada pergerakan dari Dairon terlalu dalam gas saat itu terakhirnya. Dan Dairon pun tumbang. Miskalkulasi dari Iron Chiki. Menjadi hal yang cukup mahal. Dan cukup fatal karena Skylar lah yang mendapatkan point killnya. Dan apakah itu satu boom overhype. Habit yang sering banget kita lihat dari tim Liquid ID. Yap. Sekarang 1-2-1 situation kembali. Satu terakhirnya Favian. Berhasil membedakan partaburan jawabu sekarang. Favian mendapatkan gangguan yang bikin tempat kerikan. Rins membalaskan. Jadi ini adalah kedua belah mid laner yang sama-sama menyusahkan. Untuk sang jungler. Fighter-fighter yang sering banget kita lihat di babak play off. Ini bisa dipegangin dengan Cushin. Dengan gifnya juga. Namun continuous team fight yang akan dibawakan Skylar. Gak kena tadi Oli Baptista memang sudah dikeluarkan tapi Iron Chiki masih berjuang untuk bisa mengatakan damage yang dibangkan terdepan. Tapi Skylar dimajibkan selama saat-saat akhir Iron Chiki. Memeginkan kepada Iron Chiki untuk kedua kali dia. Double kill. Didapatkan oleh Skylar. Dan ini adalah peran dari Rins juga. Lantern Flair yang benar-benar memegang siapapun di lini depan. Sehingga Skylar bisa menumbangkan siapapun. Bisa memberikan damage deal-nya dengan optimal. Namun 2.800 gold lead yang dipegang oleh RR Kihoshi. Ini akan menjadi satu modal lagi untuk bisa mereka memberikan pressure besar terdapatin Liquid ID. Dan lagi-lagi kalau ngeliat adanya Nathan. Ini dia. Power lead gamenya. Yang cukup membuat sulit dari RRQ untuk bisa naik ke high ground. Tapi di game pertama itu juga terjadi untuk RRQ Hoshi. Dan Team Liquid ID bisa menyelesaikan game ini dengan cepat. Tinggal gimana PR-nya RRQ melakukan hal yang sama. Yaitu menyelesaikan game ini cepat-cepatnya. Dan Dairon diusir mundur. Ada Void Crystal tadi sudah terlihat. Rins menjadi satu mid laner yang bisa membuat ataupun mengatur tempo permainan. Sakit banget. Namun sekarang tertinggallah sudah untuk pergerakan dari aran. Glory Sparrow yang sudah dikeluarkan. Ada satu spiral alfanya. Gokonek karena siapapun. Dan Dairon di bagian belakang masih pribang. Untuk bisa mengatakan damage dari mana. Sekarang Widdy-nya masih benar-benar dikejar. Malah Daironnya pun langsung menghilang. Tapi setidaknya berhasil mengusir. Karena beberapa player yang akan mendekat ke area dari Turtle. Iya kedua belah EXP yang bertukar nyawa. Tapi dengan EXP yang gak terlalu banyak. Di klik-klik ID research-nya juga mereka udah habis. Sehingga tidak ingin mengontes lebih jauh lagi. Terhadap Perfect Turtle. Yang diamankan oleh RR Kyohoshi. Yap di bagian bawah satu auto turret berhasil dihancurkan kembali. Dan di atas Rins berhasil untuk bisa memberikan backup-an. Agar auto turret-nya berhasil dipertahankan juga. Bahkan gak kecicil banyak ya. Cuma sedikit aja kayaknya kecolek. Dan Rins ini benar-benar berperan besar. Selain dia bisa bikin orang out of position. Tapi ini dia lantern flare yang juga bisa membuka vision-nya. Yap dan Aran ditabrak. Tapi Aran masih terlalu tebal. Oh Holy Baptism. Oke Holy Baptism sudah dikeluarkan. Tapi memang hanya mengenai Karadiren aja ya. Uh tapi dari catch ini benar-benar jadi satu masalah juga sih. Krapal Cannon dari Sotsujin juga ini bakal membuat siapapun yang ada di lini belakang pun gak aman harusnya. Tadi gue pikir akan ada lawan order yang dikeluarkan. Tapi ternyata mereka masih cukup sabar. Karena itu adalah IDOC. Bukan target yang mudah juga untuk bisa ditumbangkan secara cepat. Sekarang honor QOC. Mereka mengungguli mereka menguasai. Dan kita lihat akan kakem ini ditutup oleh honor QOC. Ya karena bakal dipaksa sih outer middle turret. Buset dari tengah Aran kehilangan begitu banyak SP dalam tubuhnya. Jadikan Glory Spunway sudah langsung dikeluarkan. Aran Vengeance yang sudah diaktifkan. Tapi Dairon memberikan bantuan satu hitam akhirnya. Tidak karena Aran yang masih berhasil menggocek. Satu hitam akhirnya masih berhasil. Namun tidak untuk waktu hilang. Karena Aran yang masih tidak cukup. Tapi Aran Shiki. Aran Shiki. Again and again. Aran Shiki menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Apa yang terjadi Aran Shiki? Dua kali flicker. Yang membuat dirinya justru harus kehilangan nyawa. Dan kalau itu bergulir terus-terusan. Kayaknya menyentuh karamid game aja susah nih tim Liquid ID. Aran Shiki. Ini bener-bener. Memang tensi tinggi ya. Intensitas fight nya juga tinggi banget. Apalagi hype dari grand final. Tapi itu yang harus dikontrol. Itu yang harus bisa dilakukan oleh tim Liquid ID. Yap. Di atas sudah level 12. Meninggalkan Aran Shiki dengan 3 level jauh lebih tinggi. Dan entropi sudah terlihat kembali. Ada satu lagi reload yang bisa dikeluarkan. Dan pada akhirnya shutdown potensif dari mana Skylar. Berhasil didapatkan. Iya tadi kayaknya guiding win dari Dok masih belum siap ya. Jadi belum ada aksi penyelamatan juga untuk Skylar nya. Empat pemain tersisa. Dengan adanya Lord yang sudah spawn. Lord yang pertama. Apakah akan ada satu kontes besar-besaran. Karena Skylar nya pun masih 10 detik lagi untuk hadir. Yip. Dan Fabian kali ini tertinggal 2 level. Cukup berani mereka. Tapi Aran yang mencoba itu bisa maju ke bagian terdepan. Akankah mereka mencoba itu bisa melakukan 2 team fight. Dedicate siap Brazil tadi menabrak ke arah satu player. Dimana sekarang ada satu player yang tertinggal. Ataupun hilang. Dari tim Liquid ID dan daerahnya pun menjadi korban Aran yang satu yang terakhir. Tapi Ritz nya pun lecap. Aran menghilang. Namun mereka berhasil mengusir pemain Aurora Kill. Oke bertukar nyawa tapi Skylar. Oke Fabian nya sedih dan bagian belakang. Seberapa langsung dikeluarkan. Nanya saja sekarang. Circling Eagle nya ada Skylar yang mencoba. Untuk bisa mengatakan dengan 10 lah. Aran Shiki kembali menjadi korban. Heavy crush bow. Yang memiliki damage besar. Benar-benar harus diwaspadai tim Liquid ID. Karena itu dia Auman Raul. Yang benar-benar membuat dari Aran Shiki harus hilang nyawa. Untuk kelima kalinya pak. Wow. Iron Shiki kehilangan nyawa untuk kelima kalinya. Dan terlalu dekan Widi. Hampir saja. We want a Define Glaive ya untuk yes kill nya. Mungkin item selanjutnya akan menjukan Holy Crystal. Karena gak terlalu banyak nih hero-hero yang punya durability tinggi. Biasanya ada terslip nih Wishing Lantern. Tapi setidaknya Clock of Risk ini juga udah diselesaikan oleh Rins. Endless Battle nih Shutsujin. Dan makanya damage nya akan semakin besar. Penetration through damage dengan Hunter Strike juga. Yang dimiliki item terakhir harusnya menuju ke arah Malefic Roar. Maupun Bed of Dispain. Rins Shiki harus mendapatkan begitu banyak wave minan. Untuk bisa mendongkrak lagi dari goal nya. Namun Idok tadi. Mencoba untuk bisa mencari celah. Mencari informasi di dalam perumputan yang lebih dekat ke area defensif. Dari Team Liquid. Dan kebetulan ini Malefic Roar dari Shutsujin udah selesai ya. Ini akan semakin besar lagi. Dan Widy ini bakal bisa dilumat dengan cepat. Harusnya Crab Claw Cannon. Deadly Catch ini damage nya udah terlalu besar untuk bisa ditahan. Bagi seorang support. Tapi masih terlihat dari Team Liquid ID mereka gak mau yang terlalu membuka juga. Karena mau gak mau Aran doang nih. Yang bisa ditugaskan untuk maju ke depan. Karena Widy kalau tadi ini ketangkep sama Rins. Itu bisa ditumbangkan secara cepat. Yap. Oke. Mereka masih menahan. Nahan banget. Mereka tahan banget dari temponya. Menunggu kehadiran dari objektif yaitu Lord. Dan sekarang ada pergerakan yang cukup masih. Oke. Masih di freeze ya dari Siki Wave Minion. Juga poke damage. Masih disumbangkan oleh Yehaskiel. Namun Team Liquid ID harusnya mereka gak akan tinggal diam sih. Untuk Lord yang kali ini. Yep. Widy diusir. Satu Lantel Flair yang memang bener-bener memberikan jarak. Tapi sekarang E-Dog ya. Circling Eagles sudah dikeluarkan. Glorious Padway sudah terlihat. E-Dog ya berhasil langsung diusir. Tapi setidaknya Entropy sudah dikeluarkan. Coba lihat defense begitu mendangginkan dari Satrap People. Begitu mengerikan dimana sekarang Lord yang berhasil diambangkan. Bula. RNG Kipola terlejap. Tiga Lantel. Dua Lantel tersisa. Tapi setuju langsung dilejapkan. Untuk Wipe Out. Yang berhasil pada-pada diambangkan. Dan Padia. Didapatkan oleh Skylar. Berhasilkah? Dimana YSGL terjaga. Masih berhasil selamat. Tapi YSGL tersisa sendirian. Dengar adanya tiga pemain dari Aran Kihoshi. Mampukah YSGL menahan base milik mereka? Oke. Tapi setidaknya masih ada Webminan yang keluar. Menzinai. Berapapun. Webminan tadi akan masuk dalam area pertahanan. Tapi setidaknya untuk sekarang. Dara pun memberikan suasana. Dimana Shadow pun tercipta. Tapi Widy hadir. Dan Skylar. Tarun fokus. Untuk bisa mendapatkan kepada Gatigan. Yang kedua.